Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar ada di sekalian sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Alhamdulillah Pak. Lemas. Semangat. Mentang-mentang ini kuliah yang ketiga ya. Tapi tetap semangat ya. Nah Pak Indra juga hari ini ada, ini merupakan materi yang ketiga. Tapi tetap semangat bersama adik-adik sekalian. Nah adik-adik sekalian, di pertemuan ke-9, di pertemuan ke-9 kali ini, di mata kuliah kewirausahan, kita akan berbicara tentang memilih lokasi usaha. Nah ini tetap menjadi menarik. Tapi mari kita buka mata kuliah kita ini dengan membaca Albas Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita akan membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan mata kuliah kita ini diberkai Allah. Silahkan yang bertugas baca Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytani rujjim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi minash shaytani rujjim. Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berpadamu sebelum datang, hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Sadaqallahul azim. Allahummarhamna bil-Quran. Semoga Allah memberkahi Sabrina Salsa yang membaca Al-Quran di hari ini dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Sabrina Salsa, kalau boleh tahu itu surat apa, ayat berapa ya? Quran surah Al-Baqarah ayat 254, Pak. Al-Baqarah 254. Nah, Masya Allah luar biasa ya di ayat itu. Allah memerintahkan pada kita untuk bersedekah. Kapan sebaiknya bersedekah itu? Minqob li'ayatia yawmun la'bay'un. Pada saat sebelum kita bangkrut, ya umul la'bay' itu tidak ada lagi jual-beli. Baru mau bersedekah. Terlambat, kata Allah. Nah, jadi dagang itu biar berkah. Dagang itu biar bertambah terus rezekinya. Jangan lupa bersedekah, kata Allah. Nah, jadi Masya Allah luar biasa ayat ini mengajarkan pada kita bersedekah yang paling bagus itu sebelum bangkrut. Sebelum nggak punya jualan lagi. Nah, biar berkah. Dagang terus dagangannya. Maka rajinlah bersedekah. Tidak pernah ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin bersedekah, rajin berzakat, dan rajin berwakaf. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerapkan ayat ini dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada yang sekalian. Di tema kali ini, di makalah kali ini, kita akan bicara tentang memilih lokasi usaha. Nah, ada empat pemakalah kita. Ada Rizka, ada Salsa, ada Sabrina, ada Kori. Nah, silakanlah pemakalah mempresentasikan makalanya di hari ini. Silakan. Maksudnya. Tidak. Tidak.